Pemirsa tidak hanya di Sumedang, naiknya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang hampir mencapai 15.000 rupiah per dolar membuat para pengrajin tahu di kota Sukabumi merugi. Untuk menyiasati, para pengrajin mengurangi produksi hingga 50% karena tingginya harga kedelai impor. Kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang hampir mencapai 15.000 rupiah per dolar berdampak pada perajin tahu di kota Sukabumi. Bahan utama tahu yakni kedelai impor melonjak hingga 8.000 rupiah per kilogram. Para perajin mengaku, biaya produksi menjadi meningkat sehingga keuntungan berkurang. Bahkan para perajin mengurangi produksi tahu hingga 50%. Seorang perajin tahu di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi mengaku, dengan kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah, daya beli masyarakat menjadi turun. Konsumsi terhadap tahu yang termasuk kategori bahan pokok pun ikut berkurang. Terakhir itu kita produksi sampai 4 kintang terakhir ya tahun-tahun terakhir ini. Tapi ya sekarang-sekarang itu kita produksinya 200 kiluan, 2 kintang. Ya jadi dengan apa, dengan kursus dolar yang meningkat itu jelas mempengaruhi terhadap jumlah produksi kita. Karena kalau kita sih produksinya nggak ada masalah, mahal apa, bahan baku mahal tapi yang beli juga mau mahal. Yang jadi masalah kan, kita harga produksi mahal yang beli tetap juga tidak bisa beli mahal. Untuk menyiasatinya para perajin memperkecil ukuran tahu dan mengefesiensikan bahan baku kedelai yang sudah ada, sehingga produksi tahu masih bisa berjalan. Buristiawan, Bandung TV